Kita berjalan-jalan dilakukan beberapa waktu ngacar, abang selama waktu ngacar tangkapannya sebenarnya, Pak? Ya, sebenarnya memang kalau dilihat dari sisi etika ya, etika mungkin saja apa yang disebut lawyer. Lawyer ya bisa saja orang-orang yang memang berprofesi sebagai lawyer atau bahasa Indonesianya pengacara. Nah, kalau bicara lawyer itu artinya banyak, banyak tidak tertunjuk kepada satu orang. Justru kalau saya, jika punya melihat alangkah lebih bagusnya, kalau mau menyampaikan sesuatu ya, itu langsung saja ke orangnya. Jangan membawa istilahnya mungkin institusi, membawa profesi, itu tentunya. Jadi nanti bisa banyak orang yang tersinggung, harusnya yang kita mau tunjuk satu orang, kalaupun harus tersinggung juga cuma satu orang. Tapi kalau bicara tentang profesi, bicara institusi, jadi banyak orang gitu. Jadi buat saya, saya cuma melihat menyikapinya bahwa upaya-upaya hukum ya, yang bisa dilakukan atau dapat dilakukan oleh teman-teman pengacara yang merasa tersinggung ya, akibat ucapan-ucapan seseorang itu ya silahkan saja, itu kan hak ya, haknya masing-masing. Ada orang merasa tersinggung ya melaporkan, ada yang tidak tersinggung atau menganggap itu satu hal ya, ya sudah yang gak perlu dipermasalahkan juga ada kan gitu. Saya kebetulan alhamdulillah, semenjak berhijrah, memperbaiki diri, saya lebih melihat hujatan-hujatan dari orang, dari teman, dari siapa yang saya tidak kenal, itu lebih kepada menjadikan satu ladang pahala buat saya. Saya gak perlu mengambil upaya hukum untuk orang-orang yang menghina saya. Jadi, saya pikir, ya siapalah saya, memang mungkin pantas dihina, kan begitu. Jadi, kalau saya pribadi, walaupun saya profesi sebagai lawyer, saya merasa ya, saya tidak perlu melakukan hal-hal yang... Pak, ya kalau itu diri terjarah dengan pasal berapa, pasal kayak gitu? Nanti kayaknya untuk pasnya bisa tanya langsung tuh, ya ke senior saya kan katanya Bang Rihat mau melaporkan, sekarang lagi mau lapor di Polda, silahkan tanyain ke dia. Kalau saya kan memang... Ya, menurut Pak, pasal berapa yang... Iya, pasal-pasal pencemaran bisa, pencemaran dengan baik tentang Udang ITAIDU. Kalau Bang sendiri, sempat ditawarin untuk bergabung gak sih Bang, kan selaku pengacara undang juga? Secara ini sih belum ya, secara ini. Tapi saya gak, Kak, ITA lah. Saya gak mau ikuti berbelah, apa namanya, perseteruan yang sensitif. Oke? Terima kasih.